Selamat siang pembaca poskota dan pemirsa poskota TV. Anda menyaksikan poskota terkini bersama saya, Nitis Hawarok. Seolah tak henti menuai kontroversi, ayah mendiang Vanessa Angel Dodi Sudrajat dilaporkan oleh seorang pria bernama Rofi I yang mengaku korban. Ia kemudian melaporkan Dodi Sudrajat ke Polda Metro Jaya. Pria asal kediri, Rofi I melaporkan Dodi Sudrajat ke Polda Metro Jaya pada selasa malam kemarin. Laporan itu terdaftar dengan nomor 6551 SPKT Polda Metro Jaya. Ayah mendiang Vanessa Angel itu dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Rofi I menyampaikan laporan ini bermula dari video yang diunggah pada story Instagram pribadi Dodi Sudrajat dengan keterangan biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Atas alasan tersebut, Rofi I melaporkan Dodi Sudrajat ke Polda Metro Jaya. Menurutnya, kebaikan dan ketulusannya telah disalahartikan, bahkan mencemarkan nama baiknya. Sementara Dodi Sudrajat disangkakan pasal 28 ayat 1 tentang Undang-Undang ITE. Demikian poskotator kini, saya Nitis Hawarroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. 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 Terima kasih.